Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dalam kesempatan ini Untuk pertama kali pertemuan dengan Anda semuanya Saya akan menjelaskan Konsep teori Mira Estrin Levin Mira Levin Yang terkenal dengan seperti itu Ini adalah kenyalur Kelanjutan dari beberapa teori keperawatan Yang telah dijelaskan oleh dosen-dosen yang lain Saya mendapatkan jatuh Untuk menyampaikan tentang Konsepnya Mira Levin Baik Kita lanjut saja Ini adalah biografi Mira Levin Dari tahun 1920 Sampai 1996 Artinya beliau hidup Mulai tahun 1920 sampai tahun 1996 Beliau lahir di Di Chicago Di Illinois Kemudian pada tahun 1944 Lulus dari Go Country School of Nursing Tahun 1944 sudah lulus Perawatan Kemudian tahun 1949 Beliau mendapatkan gelar Sarisana Keperawatan Kemudian Kemudian Pada 1962 Beliau lulus Master Professor Science Dalam keperawatan di Winstead University Kemudian pada 1987 Beliau sudah menjadi Seorang profesor Di Universitas Illinois di Chicago Beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan Ada penghargaan Charter Gallery of American Academy of Nursing Ini adalah beberapa penghargaan yang Mira Levin dapatkan Merah Levin itu memiliki empat konsep konservasi Dalam keperawatan Yang pertama adalah konservasi energi Kemudian yang kedua adalah Konservasi integritas struktur Yang keempat adalah konservasi integritas personal Kemudian yang kelima adalah Yang keempat konservasi integritas sosial Kita bahas satu per satu tentang konservasi energi Konservasi teori empat konservasi miliknya si Mira Levin Yang pertama adalah konservasi energi Di sini individu memerlukan keseimbangan energi Dan memperbaharui energi Secara konstan untuk mempertahankan aktivitas hidup Yang artinya Seseorang itu butuh keseimbangan Keseimbangan di sini Tidak berlebihan di antara satu dengan yang lainnya Apabila Seimbang itu juga bisa dikatakan Untuk individu supaya tetap dalam keadaan sehat Yaitu Sesuai Dengan kebutuhan tubuh Sesuai dengan kebutuhan energi kita Sebagai Cara untuk mempertahankan aktivitas Apabila aktivitas kita tidak Bukan bagian dari aktivitas yang Sulit Bukan aktivitas yang berat Maka kebutuhan energi kita pun Tidak banyak Yang kita konsumsi pun Juga tidak Jangan terlalu Berlebihan Karena akan bertumbuk Menjadi Berbahaya bagi tubuh Intinya harus seimbang Jadi seperti itu Contoh Olahraga Kita seimbangkan Energi kita dengan olahraga Jangan disamakan antara olahraga dengan bekerja Bekerja Contohnya pekerjaan yang kasar Itu juga mengeluarkan keringat Bentuk otot Tetapi itu berbeda dengan olahraga Yang membedakan adalah Relax Rasa senang Yang muncul dari Pikiran seseorang yang berolahraga Itu berbeda dengan orang yang bekerja Ketika dia berolahraga Dia akan mengeluarkan hormon-hormon yang Positif Karena dari pikiran sudah Relax Berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan Contohnya pekerjaan bangunan Di pembangunan Ataupun pekerjaan Berkebun Memang berkeringat Dan membentuk otot Tetapi Relaxnya tidak ada Karena sambil berpikir keras Artinya Anda harus bisa mengedukasi Kepada masyarakat Bahwa Yang dinamakan olahraga Itu mengeluarkan aktivitas Yang Rutin Tidak monoton Dan bisa meningkatkan Imunitas tubuh Seseorang Jadi harus bisa membedakan Kalau ada pertanyaan Saya untuk bekerja Sebagai Pengayuh Pecak Contohnya Berkeringat Membentuk otot Tetapi itu tidak Sama dengan Olahraga Jadi perlu dipahami Seperti itu Kemudian Makanan-makanan yang Sehat Yang sehat Bisa sayuran Protein Itu harus seimbang Tidak boleh Hanya sayuran Saja itu Tidak Bagus Makanan harus seimbang Ada protein Nabati Ada protein Hewan Ada serat Ada kalorinya Itu harus lengkap Untuk memenuhi kebutuhan Keseimbangan tubuh Kemudian Isirahat Juga merupakan Pilihan Yang tepat Untuk Meningkatkan Energi Seseorang Dalam satu hari Itu siklusnya Berjalan Sesuai dengan Irama tubuh Pada saatnya Dia tidur Maka harus Ditidurkan Untuk mendapatkan Keseimbangan Yang optimal Jam sepuluh Tidur Pagi jam empat Jam tiga Sudah bangun Untuk mendapatkan Keseimbangan Kemudian Pagi jam enam Mulai beraktifitas Siangnya Itu waktunya Istirahat Kemudian Sampai sore Apabila mau ada Aktifitas tambahan Ada aktifitas tambahan Malam Waktunya istirahat Istirahat kembali Itu adalah Keseimbangan Siklus Yang harus dipertahankan Oleh seseorang Agar tetap Mendapatkan Kesehatan Yang optimal Selanjutnya adalah Konservasi Integritas struktur Konservasi Integritas struktur Bertujuan untuk Mempertahankan Atau Memulihkan Struktur tubuh Sehingga Menjaga Terjadinya Kerusakan fisik Dan meningkatkan Proses penyembuhan Ya Disini Bertujuan Untuk Supaya Untuk Menjaga Agar Tidak terjadi Kecacatan Kerusakan Kerusakan Sebagai contoh Orang yang Post Trauma Traktur Ya Patah tulang Itu Harus diberikan Fisioterapi Agar Proses penyembuhannya Itu kembali Normal Ya Secara fisiknya Kemudian Pasien Stroke Yang sudah Lama Bed rest Total Bed rest Itu Tidur Tidak Sadarkan Diri Atau Tidak Bangun Dari tempat Tidur Jalan-jalan Waktu Yang lama Itu Butuh Fisioterapi Untuk Menjaga Agar Potot Otot Tubuh Tidak Lemah Agar Tidak Terjadi Kecatan Fisik Kebanyakan Kalau Tidak Segera Dilakukan Fisioterapi Contohnya Tidak Dilakukan Pencegahan Untuk Tidak Terjadi Kerusakan Fisik Nanti Dihawatirkan Begitu Dia Sembuh Jalannya Tidak Normal Lagi Kenapa Karena Tidak Dilatih Kemudian Ada Konservasi Integritas Personal Konservasi Integritas Personal Bertujuan Untuk Mengenali Individu Sebagai Manusia Yang Mendapatkan Pengakuan Rasa Hormat Kesadaran Diri Dan Dapat Menentukan Nasibnya Sendiri Artinya Konservasi Integritas Personal Ini Adalah Dukungan Dari Orang-orang Sekitar Untuk Meningkatkan Untuk Meningkatkan Rasa Bangga Pada dirinya Sendiri Agar Dia Punya Motivasi Untuk Sembuh Seperti itu Agar Punya Motivasi Untuk Sembuh Itu adalah Konservasi Integritas Personal Sebagai Contoh Para Pasien-pasien Yang Paliatif Paliatif Itu Pasien Yang Sudah Di Diagnosa Penyakit Yang Tingkat Kesembuhannya Hampir Tidak Ada Contoh Kanker Karena Memang Kanker Sampai Sekarang Masih Menjadi Masalah Dan Obatnya Belum Bisa Ditemukan Dengan Pasti Apa Sebetulnya Obat Dari Kanker Maka Diperlukan Dukungan Dari Saudara Petugas Kesehatan Agar Dia Merapatkan Semangat Kembali Merapatkan Motivasi Untuk Tetap Berjuang Kemudian Konservasi Integritas Sosial Yaitu Melestarikan Dan Pengakuan Dari Interaksi Sosial Terutama Dengan Klien Orang Lain Yang Signifikan Yang Terdiri Sistem Dukungannya Yaitu Mendapatkan Dukungan Dari Orang Lain Ini Adalah Sebagai Contoh Kunjungan Dijenguk Dijenguk Pasien Jadi Perlu Diberlukan Nah Ini Bisa Dilakukan Saat Mungkin Tidak Pandemi Saat Seperti Ininya Bisa Jadi Kalau Memang Menyenguk Ketika Ada Di Rumah Harus Bergantian Untuk Memberikan Motivasi Agar Pasien Tetap Semangat Untuk Hidup Metaparadigma Konsep Disitu Ada Manusia Yang Saling Berhubungan Dengan Sehat Sakit Lingkungan Keperawatan Artinya Manusia Tersebut Bisa Sehat Bisa Sakit Bisa Sehat Sakitnya Bisa Dibengaruhi Oleh Lingkungan Sehat Sakitnya Bisa Dibantu Dengan Keperawatan Dan Begitu Seterusnya Tiga Konsep Utama Dari Model Konservasi Yang Pertama Adalah Wholeness Keutuhan Wholeness Keutuhan Atau Seluruhnya Keutuhan Menekankan Badan Suara Organik Mutualitas Progresif Antara Fungsi Yang Beragam Dan Bagian Bagian Dalam Keseluruhan Batas Batas Yang Terbuka Levin Menyatakan Bahwa Interaksi Terus Menerus Dari Organisme Individu Dengan Lingkungan Yang Merupakan Sistem Yang Terbuka Dan Cair Dan Kondisi Kesehatan Kebutuhan Terwujud Ketika Interaksi Atau Adaptasi Konstan Dari Lingkungan Kondisi Yang Dinamis Dalam Interaksi Terbuka Antara Lingkungan Dan Interasional Menyediakan Dasar Untuk Berpikir Holistik Dan Memandang Individu Secara Keseluruhan Artinya Perawatan Yang Diberikan Kepada Pasien Terus Secara Holistik Secara Menyeluruh Yaitu Terdiri Psikososiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosios adaptasi dengan lingkungan ya levin memandang di setiap individu memiliki lingkungannya sendiri baik lingkungan internal maupun eksternal dia harus mulai adaptasi lingkungan internal adalah terhadap tubuhnya sendiri contoh dia fraktur patah tulang harus amputasi dia tidak punya kaki lagi atau kakinya cacat maka dia harus punya adaptasi terhadap diri sendiri kemudian adaptasi dengan eksternal tentunya eksternal ini orang lain yang harus bisa menerima kondisi anda apabila tidak menerima maka anda harus siap beradaptasi dengan lingkungan eksternal kemudian respon organisme respon organisme adalah kemampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang bisa dibagi menjadi fight atau flight flight atau flight ini adalah respon yang paling penting dimana ancaman yang terima individu baik nyata maupun tidak merupakan respon terhadap ketakutan melalui menyerang atau menghindari atau menghindar hal yang bersifat reaksi yang tiba-tiba respon yang disampaikan adalah kuas pada mencari informasi untuk rasa aman dan sejahtera artinya fight atau flight itu dia punya respon yang baik untuk mencari untuk mencari rasa aman dan sejahtera selanjutnya adalah respon inflamasi respon inflamasi ini adalah mekanisme pertahanan yang dilindungi diri dari lingkungan yang merusak merupakan cara untuk individu cara untuk menyembuhkan diri itu adalah respon inflamasi ketika seseorang terkena luka biasanya badan akan luka tersebut akan mengalami inflamasi atau peradangan sehingga tubuh meresponnya dengan panas dengan suhu yang dingin kemudian respon terhadap stres respon terhadap stres ini akan menghasilkan respon defensif dalam bentuk perubahan yang tidak spesifik pada manusia perubahan struktural dan kehilangan energi untuk menadaptasi secara bertahap terjadi sampai rasa lelah terjadi respon terhadap stres dan kewaspadaan persepsi yaitu respon sensori menghasilkan kesadaran persepsi informasi dan pengalaman jadi dia punya rasa kewaspadaan terhadap kewaspadaan persepsi kemudian ada tropicognosis untuk menentukan sebuah penentukan rencana keperawatan levin untuk menentukan dengan apa menentukannya tentunya kita harus punya diagnosa atau diagnosis keperawatan terlebih dahulu selanjutnya konservasi konservasi tiga konsep utama dari model konservasi yang ketiga adalah konservasi itu sendiri levin menggunakan model konservasi sebagai inti atau dasar teorinya konservasi menjelaskan suatu sistem yang kompleks yang mampu melanjutkan fungsi ketiga tantangan yang buruk buruk artinya pengertian konservasi juga bahwa individu mampu untuk berkonfrontasi dan beradaptasi demi mempertahankan keinginikan mereka sebagai contoh ketika suhu itu rendah maka tubuh akan meresponnya ketika suhunya tinggi panas tubuh juga akan meresponnya dengan penguapan agar di dalam tubuh tidak terlalu panas jadi seperti itu respon kemampuannya individu untuk beradaptasi aplikasi teori lifeline yang pertama terhadap pengkajian diawali dengan proses pengkajian yang menyeluruh baik secara internal dan eksternal jadi pengkajian secara meluruh ya baik secara dari pribadi dari individu si seseorang atau dari eksternal dari sekelilingnya keluarga dan lingkungan gali tentang rewet klien secara menyeluruh penyakitnya pernah gak sakit yang sama dalam waktu satu tahun terakhir atau seterusnya gali persepsi klien dan keluarga tentang kondisi yang dialaminya persepsi ini tidak hanya pada pasien tapi juga keluarganya mampu gak dia untuk menerima kondisi yang baru ya kondisi sakitnya saat ini kemudian setelah pengkajian ada diagnosis kebawatan bentuk diagnosis levin merupakan sebuah pernyataan atau justifikasi tropikognosis artinya teori dari levin untuk diagnosis ketawatannya dia tunggal ya menjustifikasi contoh peningkatan suhu tubuh demam jadi diagnosisnya seperti itu peningkatan suhu tubuh demam gangguan rasa nyaman dalam turun nyeri itu tidak ada hubungan dengan apa berhubungan dengan apa tidak hipotesis perawat membuat hipotesis dengan mencari validasi klien dan keluarga bener gak bahwa si pasien sedang demam gitu ya di validasi intervensi dalam teori levin intervensi berdasarkan prinsip yaitu konservasi energi integritas sutural integritas personal dan integritas sosial ya tujuan dari intervensi adalah untuk mempertahankan wholeness dan membantu memfasilitasi adaptasi kemudian rencana tindakan diimplementasikan berdasarkan konsep konservasi energi integritas struktural integritas personal dan integritas sosial apa ya garis besar rencana tindakan keperawatan bergambar dalam penyataan hipotesis keperawatan ya tujuannya apa hipotesisnya apa ya harus sesuai hipotesis itu itu dugaan 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 bahwa orang tersebut demam tapi harus didukung dengan data-data yang ada pada pasien implementasi berdua untuk menguji potensi yang telah dibuat dengan merapan intervensi yang telah ditentukan baik itu saja ya materi tentang teori keperawatan dari Mira Levin terima kasih kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu teori dari Hall baik kita lanjutkan dengan teori keperawatan dari Lydia Azrin Hall Lydia Hall Rafael beliau lebih senior ya dari Mira Levin lahiran tahun 1906 sampai 1969 beliau memiliki teori tentang care cure and core nanti kita akan belajar itu hal Lydia atau Hall menjelaskan bahwa partisipasi dalam keperawatan dalam perawatan core dan cure aspek dari pasien perawatan yang mana perawatan fungsi sepenuhnya perawat yaitu core, cure, are, serve are the members of the health team artinya fungsi utama dari perawat adalah merawat care, sedangkan core dan cure itu harus kerjasama dengan anggota tim kesehatan yang lain asumsi teori Hall yang pertama adalah motivasi dan energi yang diperlukan untuk penyembuhan ada dalam pasien, bukan di tim kesehatan jadi, Hall ini memiliki pandangan bahwa seseorang itu bisa sembuh lebih banyak didukung oleh dirinya sendiri sugesti yang dimiliki oleh si pasien itulah yang dapat menyembuhkan penyakit bukan dari tim kesehatan kemudian tiga aspek keperawatan tidak harus dilihat sebagai berfungsi secara independen tetapi sebagai saling terkait artinya keperawatan juga membutuhkan kerjasama dengan tim kesehatan yang lain tiga aspek sebut saling berinteraksi dan lingkaran mewakili mereka mengubah ukuran tergantung pada total kemajuan si pasien ini adalah paradigma keperawatan yang tadi ya ada manusia sehat, sakit, lingkungan dan keperawatan tiga aspek keperawatan menurut Hall yang pertama adalah the person terapet the use of self yaitu the core core ini dijelaskan artinya the core itu bertujuan seseorang itu bisa sehat bisa cepat sembuh bisa normal kembali itu tergantung dari terapiotik dari dirinya sendiri jadi seperti itu bukan tergantung dari orang lain artinya ketika dia dalam masa perawatan dia harus yakin bahwa dirinya bisa sembuh bisa normal kembali kemudian yang kedua adalah the body intimate body like care yaitu dengan teori yang the care care ya dalam lingkaran care perawat difokus berfokus pada tugas mengasuh pasien nanti tugasnya pasien dari si perawat pengasuhan melibatkan faktor-faktor yang menyusun konsep pengasuhan perawatan dan kenyamanan pasien dan menyediakan kegiatan untuk belajar mengajar care menyinggung pada hands-on perawat tubuh pasien secara intim dan termasuk hubungan yang menenangkan hubungan antara perawat dan pasien itu hubungan yang menenangkan bukan membuat si pasien menambah gelisah dan tidak nyaman kemudian mengayomi itu bentuk dari care pada lingkaran care ini didefinisikan perang utama seorang perawat profesional yaitu menyediakan perawatan tubuh bagi pasien dan membantu pasien menenang kebutuhan dasarnya nah ini tugas perawat kebutuhan dasar manusia adalah nutrisi eliminasi kemudian personal hygiene dan lain-lain itu adalah kebutuhan dasar manusia kemudian selanjutnya ada the disease seeing the patient and family through medical care the cure cure itu mengobati nah disini adalah bentuk kerjasama seorang perawat ketika memberikan asuan keperawatannya kerjasama dengan pengobatan lingkaran cure dibagi oleh perawat dengan tenaga kesehatan lainnya selama proses pemberian asuan keperawatan perawat berperan sebagai advokat aktif pasien fungsi usipra pada prinsip ini sebagai investigator dari potensial painer jadi disini perawat ada sebagai advokat ya bertanggung jawab penuh terhadap kondisi pasien dengan kerjasama tim medis kemudian keterkaitan core care and cure itu core terdiri dari kemampuan drapeotik dan kemampuan bersama dengan tenaga kesehatan yang lain kemudian cure terdiri dari cara mengembati dan cara merawat pasien sedangkan care merupakan kepedulian dalam merawat pasien demi proses kesembuhannya ketiga unsur ini harus dipadukan untuk menghasilkan asuhan keperawatan yang optimal tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ketiganya harus berjalan bersama-sama contohnya adalah pada tahap core perawat menanyakan pertanyaan untuk menggali informasi dalam diri pasien untuk membantu pasien menyatakan perasaannya secara verbal ketika anda melakukan pengajian inilah tahap core anda harus tahu kondisi pasien kaji sedalam mungkin tentang keluhan yang dialami oleh si pasien pada tahap cure perawat merapakan pengetahuan medis yang dimiliki untuk berupaya mengembati pasien ini kerjasama dengan tim medis seperti melakukan kompresan pada perut pasien penelita diari dan memberikan obat diari kemudian pada tahap care perawat memandikan pasien dengan cara menyeka bagian-bagian tubuh memberikan kenyamanan adalah contoh-contohnya membantu pasien untuk makan membantu pasien untuk eliminasi dalam lakam mengikut dasar masin yang belum bisa dilakukan secara mandiri artinya pasien harus dibantu secara caring ini adalah contoh kasus ada seorang laki-laki umur 56 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan post-stroke memorajik hari ke-10 saat ini kondisi fisik pasien sudah mulai membaik dengan tanda-tanda vital tercatat tekanan darah 130.8.9 nanti 80.5 menit frekuensi nafas 20 kali per menit kemudian hari ini pasien direncanakan untuk mengikuti latihan fisik untuk memulihkan kondisi fisiknya yang lemah satu sisi lemah satu sisi artinya ada satu bagian tubuh yang tidak bisa bergerak jelaskan apakah siklus perawatan yang tepat diberikan pada pasien tersebut berdasarkan teori model konseptual Lidia e-hal silahkan ini nanti dikerjakan dikerjakan tugasnya dikumpulkan dua hari setelah materi ini disampaikan atau anda simak pada jam kuliah oke terima kasih itu saja yang dapat saya sampaikan tentang beberapa dua teori dari teori keperawatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati